Jadi jangan nanya kesehatan tanda putih resep obat gue udah lupa gitu ya Akhirnya memang kecenderungannya orang-orang manggil saya coach Bedanya apa mentor sama coach Kalau dokter lo pengen punya banyak duit Lo gak punya banyak waktu biasanya Karena lo kudu praktek gitu kan Selamat datang di channel youtube gue Iya hari ini kita kedatangan tamu yang amazing Amazing Beliau adalah seorang mentor Juga motivator Dokter Andika Sediawan Fighter juga Fighter zaman dulu kecil Pernah ikut bela diri emang? Pernah Apa itu? Karate Karate sama Tivan Pohan Oke untuk teman-teman yang belum tau siapa beliau Beliau adalah seorang motivator Mentor dan mentor di digital marketing Digital marketing salah satu lini bisnisku sih Oke Lebih ke apa nih dokter? Kalau saya memang lebih ke Jadi saya kan nantar belakang dokter ya Tapi semenjak sumpah dokter Gue kagak pernah praktek cuy Jadi jangan nanya kesehatan tanda putih resep obat Gue udah lupa gitu ya Seru-seru nih Seru-seru nih Seru nih di bagian sepati kan Kita nak ke kulit-kulit-kulit-kulit Seru banget nih Padahal bokap nyokap gue dokter men Adik gue dokter Bini gue dokter Kalau gak bini gue banyak yang dokter Tapi ya gue Murtad dari dunia pendokteran gitu ya Bahasanya murtad Murtad Ini gue jadi seorang usaha Dan kalau dunia coaching Makanya branding gue amazing mentor Sebenarnya lebih ke life coach Dan business coach gitu Dan ya here we are now Ya entrepreneur sih lebih sekarang Kenapa motivator dibilang Coach Ini aku agak bingung Soalnya aku denger di lingkungannya Dokter Andika nih Coach 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 Ini aku agak Mungkin biar teman-teman tau Apa sih coach itu di dunia Dokter Andika sendiri Oke jadi Panjang nih bahasannya sebenarnya Karena ada istilah trainer Ada istilah mentor Ada istilah coach Consultant Tapi beda-beda lagi Ada motivator misalnya Ya mungkin Kalau kita bahas detail Bedanya tergantung Tujuannya apa Marketnya siapa Yang paling gampang Kalau saya sebenarnya Brandingnya amazing mentor Amazing mentor Saya bicara live Live mentorship Sebenarnya Cuman dulu Kalau dipanggil Tor-tor mentor Kayaknya agak sulit gitu ya Akhirnya memang Kecenderungannya Orang-orang manggil saya coach Bedanya apa Mentor sama coach Kalau mentor itu Misalnya gini Kalau gue pengen belajar bela diri Ya Gue harus belajar Sama orang yang Sudah pernah Misalnya lu pernah Juara MMA gitu ya Gue harus Gue pengen juara MMA nih Gue harus belajar Sama yang sudah pernah juara MMA So lu bisa mentoring gue Ini yang harus lakukan Pola makannya begini Nutrisinya begini Namun gak semua juara bisa melatih loh dok Betul nah Itu bedanya seorang coach Kalau coach Dia belum tentu jadi seorang juara Tapi misalnya coach bisnis Gue bisa mengcoaching orang bisnis kuliner Walaupun gue gak punya bisnis kuliner Tapi gue tau bisnis model seperti apa Bisnis kanvas seperti apa Branding marketingnya seperti apa Tapi kalau lu pengen yang hasil yang lebih top Kalau di bidang bisnis kan gak mungkin Lu mau moceh tentang bisnis Tapi lu gak ngebuktiin diri Kalau lu ngerti bisnis Nah lu sukses di bidang bisnis Lu ngomongin bisnis Ya nothing gitu Itu komentator gitu Lu ngomongin fighting Tapi lu kagak bisa fight Kalau di bidang ini aman soalnya Kalau di fight Komentator gak bisa fight Aman Tapi kalau di bisnis ini Ini gak bisa Kita harus menunjukkan Kalau kita ini sukses dulu di bisnis Baru bisa lu jadi coach Motivator bisnis Bener ya dong? Jadi kalau mentor itu lebih ke Makanya gini Kalau mentor itu lebih ke Do what Walk the talk and talk the walk gitu Kita melakukan apa yang lu katakan Dan katakan apa yang lu lakukan Itu yang paling penting Sebenarnya begitu Jadi Berat sebenarnya jadi Branding mentor Sebenarnya Artinya Apa yang gue sampaikan Ke audience gue Itu sudah harus gue lakukan dulu Bukan cuma ngomong kosong Dosa juga Kalau kita ngomong doang Nah ini Terus ada pembuktiannya Jadi aku sekarang panggil coach ya Karena udah tahu Coach itu Apa artinya Di dunia Dokter Andika Nah Ini kan lagi pandemi gini dok Coach Jadi coach Oke aku panggil dok aja deh Oke siap Gue panggil dok Salah terus kan Manggil apa gue Ternyata ngeri juga ini Oke Ini kan lagi Suasana pandemi gini nih Mungkin pelan-pelan udah mulai berakhir ya Tapi kan Sedikit banyak Apa sih kegiatannya Selama pandemi Dokter Andika nih Aku Oke Bicara soal pandemi Sebenarnya Kalau tadi Mas Adi bilang Ini seperti sudah meredah Sebenarnya ini Tanda kutip Tergantung dataman yang kita pakai Walaupun sebenarnya Saya khawatir Justru ini malah makin parah Di Indonesia Karena Penggunaan masker Protokol kesehatan Dan seterusnya Kalau kita lagi kena syuting ya By the way Saya baru kemarin juga tes Alhamdulillah negatif gitu Alhamdulillah Nah Justru ini sebenarnya Kalau saya sebagai dokter Justru melihat Ini belum puncak-puncaknya nih Indonesia Artinya apa teman-teman Belum Mas pada Sahabat-sahabat Zenwalk Zenwalkers Dimanapun Anda berada Wah Aku punya panggilan baru Zenwalkers Zenwalkers Saya udah memikirkan Tapi saya gak berani ngucap Tapi karena ada yang ngucap Saya aman Jadi bukan saya yang mencetuskan Zenwalkers Thank you dok Oke Kita deklarasikan hari ini ya Yoi Zenwalkers Jadi Justru ini makin-makin Tanda kutip Makin mengerikan Sebenarnya Ketika kita bicara pandemi Sehingga Well kita harus waspada Bukan overreactive Tentunya Artinya ketika kita tetap waspada Aktivitas yang seperti biasa Ketika pertanyaannya Lu ngelakuin apa Jadi ketika sekarang pandemi Ya sekarang gue sudah back to normal New normal Sorry New normal New normal yang gak normal Betul Betul Gimana normalnya sih sebenarnya 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 hidupan gue udah dulu gak normal sih kayaknya Kan new normal Nanti gak normal dong Gimana sih bingung dengan kata itu Ya jadi sekarang gue Ya sama Gue meeting-meeting bisnis Gue ketemu klien Gue kerjasama Gue jualan Ya gue udah Tapi memang Untuk seminar-seminar offline Gue belum lakukan sih Baru menanyain Dulu kan Untuk seminar-seminar kan pasti Sering banget tuh Schedule dan Mungkin Income-nya dari situ gak sih Kalo gue gak Gue sejak 2013 Gue masih klien Indonesia Seminar disana disini gitu ya Tapi itu jadi sebagai hobi aja Sebagai hobi Sebagai hobi Kalaupun banyak Kayak misalnya Bahkan kalo gue Seminar online gitu ya Zoom meeting Misalnya Dundang institusi Kalaupun ada bayarannya Itu bukan buat gue Buat bangun pesan trend ya Seperti itu Masya Allah Jadi gue lebih Seneng ke bisnis real aja sih sekarang Nah jadi Aku mau nanyain tuh Sebenarnya Dulu kan Dengan seminar-seminar Seminar kan pasti Dulu aman lah Semua orang Bisa bikin event Bisa bikin acara Tapi semenjak Pandemi ini Pasti kan akan Ngaruh banget Ngaruh Nah itu Polanya berubah seperti apa Dari yang dulu Sering seminar-seminar Secara live Sekarang kan Corona gak boleh Ganggulin banyak orang Itu sekarang seperti apa tuh Sekarang kalo gue Maintain team business Ya reseller Misalnya gue punya team-team reseller Yang meminten team business Sekarang dunia online Nah kalo gue perhatikan Temen-temen gue yang Memang professional trainer Gitu yang hidupnya dari Corporate ke corporate Yang dia dari public seminar Ya sekarang mereka Goes virtual gitu Mau gak mau Dan I think Dia survive sekarang Seperti itu Kalo gue kebetulan bro Dari tahun 2015 Memang Sudah Sudah menggunakan Zoom itu Sering banget Jadi gue Sebelumnya udah pernah Generasi Z Sebelum ada Corona pun udah Udah Jadi begitu Sekarang working from home Sebenernya buat gue Tidak ada sesuatu yang baru Udah terbiasa Pake Jadi gak kaget Dengan suasana Seperti ini Kondisi seperti ini Gak kaget Gue sih kebetulan Alhamdulillah Karena seorang dokter Kayaknya Tau nih Kedepannya bakalan Seperti aku Ada planning Planning Tertentu dulu Maksudnya sebelum Corona tuh Bisa ngeliat situasi Kedepan seperti apa Kira-kira gitu Di dunia kesehatan Ada gak dulu Pandangan seperti itu Kalau pandangan Apakah akan terjadi Corona Wabah pandemik Seperti ini Gue gak berpikir Soalnya kan Sebelum Indonesia Tenang-tenang aja Waktu Cina Lebih rame-ramenya Kayaknya Indonesia Biasa aja Begitu udah kejadian Di Cina Gue udah feeling Sudah feeling Bahwa Terus Cuma kita masih Apa ya Pemerintah belum Menyatakan ini Gawat darurat Bencana nasional Tapi gue udah feeling Ini akan ke Indonesia Dan ini akan parah Sehingga ya Gue menyiapkan Infrastruktur bisnis gue Makin Ya bicara survival mode Dulu lah Katakan seperti itu Dan Mau gak mau Mau gak mau Dan sebelum Jauh sebelum Kita kan Corona itu katakan Februari lah ya Di Indonesia Mulai Mulai heboh gitu Dan memang Sebelum itu If we talk about Bisnis gitu ya Memang sudah gue Siapkan Kalau-kalau ini Terjadi sebuah Krisis Walaupun gue Gatau nih ke depan Krisisnya ya Ternyata Kalau darur Allah COVID-19 gitu kan Tapi kan Krisis bentuknya Macem-macem Nah salah satu Yang aku siapkan Secara infrastruktur Adalah Memang infrastruktur Online Digital Marketing Oh ini makin kesini Beliau adalah seorang Founder ya Founder Founder Doa Apa itu Doa Doa Digital Optimization Academy Kita disini Promotion Nanti Jadi kita ada bisnis kecil lah Untuk kedepannya di dunia Digital Marketing Seperti itu Siap Ini makin kesini Overall makin Seru dong Ini gakkah seru Yang saya mau tanyakan Oke Gimana bro Gimana Dokter Andika Mengawali karir Sebagai seorang Motivator Pasti dulu Kan gelarnya dokter Terus Sekarang Sebagai seorang Motivator Dengar-dengar Tadi di awal Murtad Dari Dunia kedokteran Dunia kedokteran Ini saya mau kulik nih Oke Gimana Awalnya mengawali karir Sebagai seorang Motivator Perjalanannya Gimana Oke Jadi Awalnya Tadi kan gue cerita Bokap-nyokap gue dokter Keluarga dokter lah ya Terus Ya gue akhirnya Masuk ke Kuliah Kedokteran Gue di Umpat Di Bandung Nah disitu Sebenarnya Sejak dulu Memang gue tuh Seneng dagang Orangnya Dari kecil Bahkan Pas gue TK aja Gue hobi banget Jualan gitu SD SMP SMA Kuliah Gue dagang Macem-macem Pas Zaman kuliah itu Dan gue Aktivis Wah Gue ketua BEM Ketua Organisasi ABC Dan sebagian Aktivis anak STM Kumpulin Masa Tauran Bukan Tapi Tauran juga Dulu sama polisi Zaman demonstrasi Nah Pas Zaman gue kuliah Ada seorang senior Gue Yang ngasih gue buku Yang ngasih gue buku Bukunya Robert Kiyosaki Gue inget banget Waktu itu Dan ini juga Kalau ini Kayaknya gak jadi dokter Waktu itu Senior gue Karena mungkin Ini akhir 12 bisnis Cuman gue waktu inget banget Bro Lo baca buku ini Karena lo kan aktivis nih Lo butuh wawasan luas Oke gue baca Dan disitu Apa ya Pikiran gue kebuka Gitu loh Pikiran gue kebuka Bahwa ternyata Ada sebuah dunia Yang selama ini Gue gak tau Karena gue taunya Cuman dunia kedokteran Bokak nyokap dokter Lo belum punya bini ya Adik gue Kuliah kedokteran juga Limpungan dokter Wah ini ada bisnis nih Dunia bisnis yang kayaknya seru Karena waktu itu gue sudah kenal ilmu Dreams Ilmu impian Oke Karena zaman kuliah gue ikut seminar-seminar bisnis Gue belajar Gue ikut training-training Motivasi ini tuh dan seterusnya Dan gue waktu itu berpikir Suatu hari gue pengen punya banyak duit Dan kalau gue pengen punya banyak duit Gue berpikir kalau dokter Jadi buku itu namanya The Cashflow Quadrant Robert Kiyosaki Kalau dokter lo pengen punya banyak duit Lo gak punya banyak waktu biasanya Karena lo kudu praktek Gitu kan Ya ibarat kata fighter lah Dokter fokus Harus fokus Betul Sama kayak fighter kan Lo fight dapet duit Katakan gitu Ketika mungkin lo kesilakan Patah tangan Gak bisa fight Habis Habis Dokter gak bisa bedah gitu Gue berpikir begitu Gak bisa operasi misalnya Gitu kan Gue pengen punya banyak duit Gue pengen punya banyak anak bro Anak gue lima alhamdulillah sekarang Alhamdulillah Dan gue berpikir dulu Gue pengen punya banyak anak Gue pengen nikah muda Gue pengen bulan madu terus Jalan-jalan anak-anak gue Berarti Harus ada yang tetap membiayai gue Iya Dan gue itu berpikir Oh ini bisnis Sejak itulah gue belajar berbisnis Dari zaman kuliah Jadi dokter Andika punya planning sendiri Punya impian sendiri Betul Orang tua Apakah sama impiannya Sangat Bukan sama dokter Andika Bukan sama dokter Bukan sama nikah muda Dari Bukan sama nikah muda Dari